Selamat pagi semua, hari ini kita akan membahas PTK Penelitian Tindakan Kelas atau juga yang biasa dikenal dengan nama Action Research. Penelitian Tindakan Kelas, PTK, adalah metode penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Dalam PTK, guru secara sistematis merencanakan, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam proses pembelajaran untuk memperbaiki praktik mengajar dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Tujuan utama dari PTK adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan kontinu di dalam kelas. Metode ini melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa serta memungkinkan guru untuk menjadi peneliti dalam konteks kelas mereka sendiri. Sebagai contoh, seorang guru matematika di sebuah sekolah menengah dapat melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi trigonometri. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Satu, identifikasi masalah. Guru menyadari bahwa sebagian besar siswa kesulitan dalam memahami konsep trigonometri, terutama dalam mengaplikasikannya dalam soal-soal kontekstual. Dua, perencanaan. Guru merencanakan strategi pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran aktif, seperti penggunaan permainan atau aplikasi matematika interaktif, serta pemberian tugas proyek yang memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep trigonometri dalam situasi nyata. Tiga, implementasi. Guru menerapkan strategi pembelajaran yang telah direncanakan dalam beberapa pertemuan pembelajaran. Empat, observasi. Selama proses pembelajaran, guru mengamati respon siswa terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan. Guru mencatat tingkat pemahaman siswa, kendala yang dihadapi, serta reaksi siswa terhadap metode pembelajaran yang digunakan. Lima, refleksi. Setelah beberapa pertemuan pembelajaran, guru merefleksikan efektivitas strategi pembelajaran yang telah diterapkan. Guru menganalisis data observasi dan mengevaluasi apakah strategi tersebut telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi trigonometri. Enam, tindakan perbaikan. Berdasarkan refleksi tersebut, guru dapat membuat penyesuaian atau perbaikan terhadap strategi pembelajaran yang digunakan. Misalnya, guru dapat menyediakan lebih banyak latihan atau memberikan penjelasan tambahan untuk memperkuat pemahaman siswa. Tujuh, evaluasi. Guru mengevaluasi kembali hasil pembelajaran siswa setelah perubahan dilakukan. Apakah pemahaman siswa terhadap materi trigonometri telah meningkat atau tidak? Proses ini dapat berlanjut secara siklus, di mana guru terus melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan evaluasi hasil pembelajaran siswa. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas membantu guru untuk secara aktif meningkatkan praktik mengajar mereka dan meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas. Durasi penelitian tindakan kelas dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas masalah yang diteliti, jangka waktu yang tersedia, dan jumlah siklus yang direncanakan. Secara umum, PTK dapat berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Misalnya, jika seorang guru ingin memperbaiki efektivitas pembelajaran dalam satu topik atau konsep tertentu, PTK mungkin hanya membutuhkan beberapa minggu untuk satu siklus lengkap dari perencanaan, implementasi, observasi, refleksi, tindakan perbaikan, dan evaluasi. Namun, jika masalah yang diteliti lebih kompleks dan memerlukan pengujian beberapa strategi pembelajaran, PTK bisa berlangsung beberapa bulan dengan beberapa siklus yang dilakukan secara berurutan. Hal penting dalam menentukan durasi PTK adalah fleksibilitas untuk menyesuaikan jadwal dan rencana dengan kebutuhan pembelajaran siswa serta ketersediaan waktu dan sumber daya yang dimiliki guru. Jumlah pertemuan yang dibutuhkan untuk satu siklus penelitian tindakan kelas dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas masalah yang diteliti, strategi pembelajaran yang diterapkan, serta jangka waktu yang tersedia. Namun, secara umum, satu siklus PTK biasanya melibatkan beberapa pertemuan, minimal dua atau tiga pertemuan, untuk meliputi langkah-langkah utama dalam proses PTK, seperti perencanaan, implementasi, observasi, refleksi, tindakan perbaikan, dan evaluasi. Misalnya, jika seorang guru ingin meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi tertentu, siklus PTK mungkin terdiri dari beberapa pertemuan yang mencakup. Satu, pertemuan pertama, perencanaan strategi pembelajaran yang akan diterapkan, seperti penyusunan rencana pembelajaran dan persiapan materi pembelajaran. Dua, pertemuan kedua dan seterusnya, implementasi strategi pembelajaran yang telah direncanakan dalam beberapa sesi pembelajaran. Tiga, pertemuan terakhir, observasi dan refleksi terhadap respon siswa terhadap strategi pembelajaran, analisis data, serta perencanaan tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Namun, jumlah pertemuan untuk satu siklus PTK dapat bervariasi tergantung pada konteks kelas, kompleksitas masalah, dan fleksibilitas waktu yang dimiliki oleh guru dan siswa. Urutan siklus penelitian tindakan kelas PTK dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, perencanaan, planning tahap ini melibatkan identifikasi masalah atau area yang akan diteliti, penentuan tujuan penelitian, perumusan pertanyaan penelitian, serta perencanaan strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Dua, tindakan, action pada tahap ini, guru atau peneliti melakukan tindakan atau implementasi rencana yang telah dirancang dalam tahap perencanaan. Tindakan ini bisa berupa penerapan strategi pembelajaran baru, penggunaan metode atau teknik tertentu dalam proses pembelajaran, atau perubahan praktik mengajar yang ditargetkan. Tiga, observasi. Observation tahap ini melibatkan pengumpulan data yang relevan selama pelaksanaan tindakan atau implementasi rencana. Observasi dilakukan untuk memantau perkembangan, merespons perubahan yang terjadi, dan mengidentifikasi dampak tindakan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Empat, refleksi. Reflection pada tahap ini, guru atau peneliti merefleksikan pengalaman dan hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Hal ini melibatkan analisis terhadap data observasi, evaluasi terhadap efektivitas strategi atau tindakan yang telah diimplementasikan, serta identifikasi pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Lima, evaluasi. Evaluation tahap terakhir dalam siklus PTK adalah evaluasi, di mana guru atau peneliti mengevaluasi keseluruhan proses penelitian, termasuk pencapaian tujuan penelitian, keberhasilan tindakan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Evaluasi ini membantu dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan praktik mengajar dan hasil pembelajaran di kelas. Setelah tahap evaluasi, siklus PTK dapat berlanjut ke siklus berikutnya jika masih diperlukan penelitian lebih lanjut atau perbaikan lebih lanjut dalam praktik mengajar. Sumber yang sering dikutip dalam konteks penelitian tindakan kelas PTK adalah karya Kurt Lewin, seorang psikolog sosial dan ilmuwan sosial yang banyak berkontribusi dalam pengembangan metode penelitian tindakan. Salah satu karya yang relevan adalah Karya ini sering dikutip karena Lewin secara sistematis memperkenalkan konsep penelitian tindakan sebagai sebuah pendekatan penelitian yang melibatkan tindakan langsung untuk merubah situasi dan menghasilkan perubahan sosial yang positif. Meskipun karya ini tidak secara langsung membahas PTK di konteks pendidikan, konsep-konsep yang dijelaskan oleh Lewin telah menjadi dasar bagi pengembangan metode PTK dalam konteks pendidikan. Salah satu sumber buku teori yang sering digunakan dalam konteks penelitian tindakan kelas PTK adalah Judul, Action Research, Principles and Practices, Penulis, Jin S1MCH Pronunciasionif Penerbit, Rothlege Tahun, 2013 Buku ini merupakan salah satu referensi utama yang membahas prinsip-prinsip dasar dan praktik pelaksanaan penelitian tindakan. Jin S1MCH Pronunciasionif, penulis buku ini, adalah seorang pakar dalam bidang PTK dan telah banyak berkontribusi dalam pengembangan teori dan praktik PTK, terutama dalam konteks pendidikan. Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang metodologi, langkah-langkah praktis, dan konsep-konsep kunci dalam melakukan PTK. Terima kasih telah menonton!